ya temenin kimi-kimi lagi makan dan baru kali ini tersensor karena tertutup sama nasi harus makan nggak bisa kalau makan pilih cepet cowok ganteng apa cowok kaya bantong kenapa kalau kaya kan belum tentu kok kaya belum tentu gimana kaya belum tentu gimana kaya kan kita enggak tuh hatanya berapa gue banget tuh gue banget tuh apa oh oke kalau pilih selingkuhin nggak mau dua-duanya bisa harus pilih satu mendingan diselingkuhin kenapa karena saya tidak akan pernah selingkuh Allah basi banget basi-basi yang didengarkan itu masih itu Allah basi itu basi jadi plakor apa jadi janda sumberida jadi bakor apa jomblo sumber hidup jomblo sumber hidup jomblo sumber hidup kita liatin nanti jomblo sumber hidup ya oke hebat ya hebat ya nggak nggak mau berselingkuh tidak selingkuh tidak mau jadi pelakor lebih baik menjadi jomblo tapi captionnya itu bahwa mengganggu semua orang itu untuk mendekati dia padahal yang komen-komen gitu pasti saya yakin punya banyak itu bener-bener kebisannya itu pedes ya pedes pilih lu satu saat botak kayak gua manji atau obes gendut botak-bisah bisa ikut pinter apa cakep pinter lah lu bentar ah lu bentar gua kamu enggak tahu enggak tahu kayaknya sih lumayan ya enggak bodo-bodo amat nggak bodo-bodo cowok gendut apa cowok six-pack six-pack kamu six-pack tengah-tengah-tengah-tengah aja ototnya cuma ketutupan lemak jadi itungannya sama aja ya kalau urusannya Oke terakhir-akhir-akhir Deddy Corbusier atau anji-manji ya udah jalan jawabannya aduh nanti pulang dicegat ya aduh gimana gini disini ada pacarnya Deddy iya tahu makanya itu nggak usah bawa-bawa bro nggak nggak bisa gitu nggak usah bawa-bawa jawab jawab ada pacar lu tuh lu gila lu ngasih pertanyaan kayak begitu wah parah Deddy parah tahu parah wah bener jahat banget Deddy jahat banget jadi kemarin Anji tuh sama bininya ya ya smart people saya lagi sama Kimi Himei Kimi Himei apa kabar oke jadi ini langsung aja ya nanti pasti banyak orang yang nanya kenapa Kimi Himei bisa ada di channel Deddy Corbusier gitu kan itu dia menurut saya justru menarik untuk dibahas tentang Kimi Himei ini karena banyak orang yang minta saya untuk ngebahas tentang Kimi Himei tapi dari sisi negatifnya kenapa gitu nah itu dia makanya daripada dari sisi negatifnya orang yang kita undang sekalian aja ngomong sama orang ya kan oke pertama kenapa sih lu punya thumbnail itu istrinya klikbait dan klikbaitnya itu mengganggu pikiran-pikiran pria biasanya ya satu wanita lima pria burung masuk cerot itu kan itu kan ngganggu gitu loh kalau dibilang klikbait semua orang di YouTube juga doing it kok semua butuh klikbait karena that's how you survive ya i don't say klikbait itu salah that's how you need to do it on YouTube ya kan tapi kan klikbait lu more to sexy klikbait kalau dibilang sexy ya tapi kenyataannya semua kontennya di dalam ada terus bahan yang aku omongin tuh semua beneran terjadi di dalam video aku suka jelasin juga di deskripsi aku lagi ngomongin apa ya kalau misalkan ngeres kan itu kata-katanya ya kata-kata biasa aja itu kan bisa diartikan banyak hal gitu kan tapi lu tahu dong bahwa ada orang-orang yang menganggap itu ngeres tapi kan ada juga yang menganggap itu tidak aku kan innocent bawahnya kamu innocent oke kalau dia mengatakan the innocent saya tanya lagi kenapa main game bajunya harus seperti ini gitu karena saya nggak konsen loh tadi ngomong-ngomong itu kalau baju ya karena emang suka aja nggak mungkin suka masalah suka ya kalau di bilang awalnya kenapa ya karena aku merasa dulu aku tuh kayak berasa limited banget sama badan kayak karena dulu sekolah suka kena harassment sering terus kayak diledekin mulu emang lu diledekin apa di sekolah ya dibilang ya gede jadi aku dulu di sekolah tuh pakai jaket buat nutupin terus aku kalau jalan tuh bungkuk karena minder akhirnya karena minder di foto aja bungkuk supaya nggak kelihatan ya supaya nggak kelihatan kan and then I decided to liberate myself jadi aku kayak gitu kalau dia jalannya dulu bungkuk terus supaya dia liberate herself kan harusnya dari jalan bungkuk jadi tidak bungkuk kan bukan dari jalan bungkuk terus pakai baju with cleavage kan justru ada prosesnya dari awal aku jadi youtuber juga kayak masih rada ya minder lah gimana gitu kan tapi di prosesnya itu kan aku ngalamin banyak hal diantaranya kayak dihujat dibilang pakai baju jangan kayak gitulah betul padahal itu aku pakai duster loh oke aku aku pakai duster nge-live ada videonya dari sekarang itu aku di kata-katain kayak di pokoknya sexual harassment tuh selalu ada tapi kan ketika dapet sexual harassment itu dengan lu berpakaian seperti ini maka akan banyak orang yang more go to sexual harassment ketika ngeliat lu lagi dong yaudah kebal disitu jadi aku mutusin kayak apapun yang gua pakai ujung-ujunya sama aja harassment pasti ada jadi kenapa nggak pakai apa yang gua mau aku terus kamu nggak terganggu ketika ada cowok-cowok disana terus komen ayo 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 yang larinya adalah sexual harassment nggak terganggu sama sekali ya mau terganggu juga dibilang terganggu mau gimana ya yang namanya orang kan punya pendapat kita nggak bisa ngatur namanya apa yang keluar dari tapi kamu ya kan ngebaca ketika kamu ngebaca kamu merasa terganggu apa nggak sebenarnya kalo dibilang terganggu sih aku lebih kayak unaffected sih unaffected atau mungkin Kimi Himeh tidak pernah baca komen baca aku suka baleskan nah kalo misalnya ada komen-komen cowok-cowok yang nakal gitu gimana? lu bales nggak? ya aku lebih suka balesin komen-komen yang kayak emang pengen nanya atau yang emang kayak pengen ngobrol yang bilang kamu ini hebat tapi apakah memang konsep ini yang dijual dari seorang Kimi Himeh? aku gak mengatakan lu salah gua gak mengatakan lu salah tapi apakah memang konsepnya adalah cewek seksi yang jago main game yang dijual seorang Kimi Himeh di Youtube kalo dibilang seksi mah bonus ya aku gak pernah bilang diriku gimana i'm just a child this person who likes to play games oke tapi ya wedding very short hahaha karena enak hahaha poketeng top tuh enak poketeng top tuh enak maksudnya kalo lagi olahraga tapi kan beda dong beda dong bisa disamakan sama dong gini ya tapi kan kamu baca itu semua komen gua pernah bahas sama Anji kalo misalnya punya pacar seperti Kimi Himeh pasti gua akan marah-marah gak boleh kayak gua seperti ini nah kamu kalo punya pacar nanti gimana kalo dilarang? hmm punya pacar gak sekarang? enggak enggak kalo punya pacar tapi entah dilarang gimana? ya kalo aku sih lebih suka yang bisa nerima apa adanya tapi ya gimana ya namanya kalo emang kerjaan mau gimana? nah kalo Kimi Himeh mengatakan kerjaan berarti ini sebuah sebuah pekerjaan bahwa menggunakan baju seksi di Youtube adalah sebuah pekerjaan loh bukan masalah bukan masalah pakaiannya ya kalo misalkan jadi Youtuber sebagai sebuah pekerjaan sebagai sebuah pekerjaan kamu berhubung kepada semua orang gak cuma berdasarkan pakaian doang kalo kita jadi pekerjaan, orang juga udah oh liatin foto kita emang apa pengaruhnya sama pakaian? tetep aja sama kok penilaiannya oke oke itu biarkan mereka yang menilai ya saya gak mau nilai karena saya sendiri juga bingung gitu maksudnya kalo gua pribadi, kalo saya pribadi kalo saya gak suka, saya gak lihat sih basically that's what i'm doing gitu tapi seorang Himeh memang punya prestasi kalo prestasi ya di game di game kalo prestasi yang terakhir itu aku pernah jadi juara 2 divisi South East Asia buat game Omyuji Arena itu game MOBA juga kayak sejenis dengan MOBA Legends sih jadi aku harusnya wakilin divisi South East Asia jadi aku lawannya tuh gak cuma di Indonesia aja lawan Malaysia, Philippines, dan lain-lain itu harusnya tanding ke Taiwan cuma waktu itu aku lagi gak bisa jadi gak bisa jadi emang main gamenya jago? iya aku sih main game udah jadi emang main gamenya jago ya main gamenya jago ya tapi sebenernya yang mau saya bahas dip adalah gini ini kita mungkin gak pernah ngebahas seorang Kimi Himini sebenernya siapa sih gitu ya ayo langsung ke kamu aja kan lu sekarang terkenal gitu ya mostly lu dapet duit pasti dari kerjaan, endorsement and everything lah it's normal gitu ya tapi Kimi Himi itu siapa sih sebenernya yang gue pengen tau? apakah lu dulu memang lahir cita-citanya pengen jadi terkenal? enggak juga sih aku tuh dulu main game tuh udah lama banget dari masih gak punya komputer dari masih sekolah satu angkatan cuma aku doang cewek main di warnet sampai gak punya temen sampai ada yang bilang Kim, lu daripada gak punya temen mending lu stop main game deh diituin aku dulu cuma aku kan gak dengerin tetep 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 main game akhirnya aku dapet temen kan banyak banget sampai sekarang temen aku tuh kayak banyak banget dari viewer juga lah dari yang temen yang dari satu komunitas jadi artinya, artinya you going on terus menerus tanpa berarti ya dan saya dengar katanya seorang Kimi Himi itu dulu dasar dari keluarga yang susah ya bisa dibilang begitu biasanya gimana sih? so you must love your mom really? she's my hero oh ya? mama seperti apa? galak banget but you love her you love her because what? because she can't stand everything or because kalau gak ada mami aku gak sekolah kalau aku gak sekolah aku gak pintar kalau aku gak pintar aku gak bisa nyampe sekarang papa sekarang gak sih? aku gak tau udah gak pernah ketemu udah dari sejak jadi setelah belasan tahun dia balik sama mama aku itu yaその kamu bye dan ya jadi bye Terima kasih.